Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan aku, Adam, di channel Lakarto G-Studio Kali ini aku mau ngebahas soal sesuatu yang lagi viral banget di Indonesia Mungkin di jagad media sosial, yaitu kemunculan sosok capres fiktif Nurhadi Aldo Yang disingkat jadi Dildo Buat kalian yang belum tau, Nurhadi Aldo ini adalah Seperti yang aku sebutkan, dia adalah tokoh capres fiktif Yang diciptakan oleh sekelompok anak muda yang udah muak ya Dengan kondisi perpolitikan di Indonesia yang antara kedua belah kubu Khususnya yang saling lempar sana sini, saling lempar wak sana sini, fitnah sana sini, huja sana sini Dan momentum itu dia manfaatkan oleh sekelompok anak muda ini untuk menciptakan sebuah parodi Dan momentumnya emang pas Anyway, kali ini aku mau ngomongin soal Nurhadi Aldo Tapi bukan dari sisi politisnya Karena ini bukan channel politis Tapi dari sisi sudut pandang seorang desainer menikapi fenomena ini Kenapa? Karena menurut aku Keberhasilan Nurhadi Aldo mendapatkan perhatian dari masyarakat ini Karena ada branding yang tepat Jadi sekarang kita mau mencoba membahas bagaimana bisa kok Nurhadi Aldo ini begitu viral Dan menurut aku sih bisa menjangkau dan berhasil melekat di masyarakat brandnya itu Nah, kita orang sebagai desainer pasti udah nggak asing dengan istilah branding Jadi branding itu secara bahasa kalau diterjemahkan itu jadi penciptaan Kalau secara istilah mungkin bisa dikategorikan atau didefinisikan sebagai Sebuah atau beberapa berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan image atau gambaran tertentu di masyarakat Nah, ada empat pilar branding yang aku tahu Yang juga digunakan oleh Rady Aldo Entah mereka sadar atau tidak Tapi kalau misalnya aku benda fenomenanya itu ada Aku bisa kategorikan ke dalam empat Yang pertama adalah Recognized Image Atau image yang mudah dikenali Kalau kita bicara brand Hampir semua brand-brand keren yang udah established brand yang begitu kuat Seperti katakanlah Apple, Samsung, Microsoft, KFC Itu mereka semua punya image yang mudah dikenali Entah dari warna, entah dari logo yang pasti ya Entah dari desain website, desain promosi mereka Dan juga yang kadang-kadang mungkin tercermin dari produk-produk mereka Bahkan dari arsitektur mereka Misalnya KFC yang identik dengan warna merah Ya di restoratornya pasti menggunakan warna merah dan juga jenis-jenis font tertentu Dan Recognized Image ini digunakan untuk mengidentifikasi ya Jadi membuat satu brand dengan brand yang lainnya itu terlihat lebih unik dan berbeda gitu Nah, kalau kita bicara Rady Aldo udah jelas Recognized Image-nya ya tentu aja Bapak Nur Hadi itu ya Karena Aldo itu kan fiktif Tapi Nur Hadi ini Betulan ada tukang pijat di Jawa gitu Nah Sosok Nur Hadi ini Karena dia muncul di momentum yang tepat Dan juga reaksi netizen yang luar biasa terhadap sosok Nur Hadi ini yang menciptakan Sosok Nur Hadi begitu mudah dikenali Karena memang dia sering muncul juga Nah ini akan nanti dimuncul di poin pembahas yang lain Tapi kalau kita bicara konteks ini Recognized Image-nya tentu aja Bapak Nur Hadi Dengan patchy-nya, dengan kaos Bukan kaos, dengan baju warna merahnya Yang juga Itu menjadi tema-tema di desain-desain Apa? Desain-desain Memenya ya Desain-desain memenya itu sering menggunakan warna tema merah Menurut aku sih Penggunaan warna merah juga tepat karena Warna merah itu kan cenderung Karakter yang dimunculkan itu kan cenderung stand out Ingin menarik perhatian Dan menurut aku sih berhasil Dan pas menggunakan warna merah Poin selanjutnya adalah Trust and loyalty Yes Menurut aku Kenapa bisa sosok Nur Hadi ini meskipun fiktif Tapi begitu banyak orang Simpati terhadap Sosok Capres fiktif ini Karena Trust Karena masyarakat percaya Dan mungkin karena udah muak juga Maksudnya aku juga sih Satu orang yang muak juga Dengan kondisi perpolitikan yang Ya begitulah Nah Karena Nur Hadi Aldo ini muncul di momentum yang tepat Muncul di saat yang tepat Sehingga menurut aku mereka dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat Khususnya Orang-orang yang udah muak Dengan perseturuan kedua kubu yang gak habis-habis Yang ketiga Yang ketiga Consistent delivery Yes Suatu brand yang sudah establish image yang luar biasa di masyarakat itu Pasti mereka deliver content Entah pokok itu Entah bisa produk Entah iklan Mereka Pokoknya mengirimkan content-contentnya itu secara konsisten Entah sebulan sekali Sehari sekali Nah kalau kita bicara Nur Hadi Aldo Ya mereka konsisten Di akun Instagramnya mereka rajin posting Dengan Dan yang aku maksud dengan konsisten itu Bukan cuma Mereka rutin ngirim postingan Tapi juga mereka menggunakan gaya yang sama Atau mereka menggunakan gaya visual yang sama Ketika mereka membuat postingan-postingan Untuk akun Nur Hadi Aldo Karena dia udah dikirim secara konsisten Jadi Orang akan mudah mengenali Oh Kalau misalnya ada bapak ini Dengan Kemeja ini Dengan kopea ini Dengan Desain memenya itu Yang identik dengan warna merah Itu pasti mulai dikali Oh ini pasti postingan Deal Bahkan Saking Luar biasanya Simpati masyarakat Banyak juga Orang-orang Bahkan teman-teman aku Yakinnya ikutan juga Bikin meme Yang Mereka mendeklarasikan Idenya menjadi tim sukses Deal Dan itu Menurut aku Fede-fede yang luar biasa ya Orang secara Kesadaran Secara volunteerism Gitu ya Mungkin Gak volunteer juga sih Tapi Orang mau Beramai-ramai Ikutan-ikutan gitu Dan Itu luar biasa Yang keempat Dan yang terakhir Adalah A clear mission Itu sebuah Misi yang jelas Sebuah tujuan yang jelas Nah ini tujuan yang Tadi aku sebutkan Di awal Itu Ya untuk Mungkin untuk Menyadakan masyarakat Khususnya Orang-orang yang terlalu fanatik Kepada kedua belah Kubu yang sedang Bertarung Di konteksasi politik ini Supaya Sejatinya mereka Harus Bisa berpikir Lebih jernih mungkin Dan jangan terlalu Fanatik dengan Segala sesuatu Karena ya Patrick Star pernah bilang Fanatisme yang berlebihan itu Tidak Sehat Dan juga Bapak Nur Hadi pun sempat Di wawancara langsung Aku pernah lihat videonya Bagaimana beliau mengatakan bahwa Ada pesan perdamaian Jadi dibalik kemunculan Sosok Nur Hadi Albo Ke masyarakat Ke publik ini Ada pesan perdamaian Untuk kedua belah kubu Dan berseterus Supaya Kita jalani Pesta demokrasi ini Ya Seperti selainnya pesta Jadi happy-happy aja Jadi gak usah terlalu serius Gak usah terlalu Gimana-gimana Karena ya Aku juga melihat Kadang-kadang kita Kurang relax Khususnya adalah Menikapi fenomena politik Seperti ini Jadi Pesan perdamaian itu juga Yang menurut aku Menjadi salah satu tujuan Kenapa Nur Hadi Aldo ini muncul Selain sebagai parodi Selain sebagai Sosok politik Yang dibalut komedi Sehingga dia Menjadi parodi Tapi juga ada Pesan perdamaian Yang ingin disampaikan Kepada kedua belah kubu Dan secara umum Mungkin kepada Masyarakat Indonesia Nah Menurut aku Pesan perdamaian ini Penting Kenapa? Karena Menurut survei Mackenzie Aku yakin mungkin Di antara kalian Mungkin sudah pernah Dengar surveinya Bahwa Indonesia 2030 Pada 45 Aku lupa Itu akan jadi Negara super power Akan jadi negara Yang luar biasa Maju Dengan syarat Transisi Kepemimpinan Atau Pesta politiknya Harus Damai Bagaimana Menurut kalian Menyikapi Fenomena ini Khususnya Dari sudut pandang kita Sebagai desainer Yang Kita orang Pasti udah Familiar banget Dengan istilah Branding Dan ini aku Coba bedah Dari sudut pandang aku Kalau misalnya Kalian ada komentar lain Ya silahkan Dengan kolom komentar Di bawah Dan Jangan lupa Like Share Dan subscribe Kalau kalian suka Dengan video ini Dan kalau misalnya Kalian suka dengan Konten-konten Pembahasan Seperti ini Jadi Menikapi sesuatu Dari sudut pandang Desainer itu Seperti apa Leminao Dan Adam signing out Bye bye